Assalamualaikum Wr Wb Bapak Ibu apa kabar semua Sehat selalu Pada segmen kali ini saya mau jawab Pertanyaan Mengenai kawin sirih Pertanyaannya seperti ini Apakah orang yang pernah Melakukan perkawinan sirih Bisa mengajukan Cerai di hadapan Pengadilan Nah itu pertanyaannya Jadi perlu kita ketahui bahwa Kawin sirih Adalah kawin yang dilakukan Di bawah tangan Yang disaksikan hanya beberapa orang saja Terus juga ada yang Melakukannya secara Diam-diam secara sembunyi-sembunyi Perkawinan sirih Memang sah Secara agama Tetapi menurut aturan Menurut undang-undang Di hadapan negara Perkawinan tersebut tidak sah Dan tidak pernah dianggap Ada Karena perkawinan tersebut Tidak pernah dicatatkan Baik itu di kantor urusan agama Atau kawah Maupun di pencatatan sipil Kenapa kemudian Kenapa kemudian Sehingga tidak Sah Atau tidak dianggap ada Oleh negara Karena perkawinan tersebut Tidak pernah dicatatkan Nah itu ya Nah Mengenai pertanyaan tadi Bisa gak sih Orang yang pernah Melakukan perkawinan sirih Bisa mengajukan Cerai di muka pengadilan Nah tentu jawabannya bisa ya Bapak ibu ya Nah tinggal mengajukan Isbat nikah Nah apa itu isbat nikah Yaitu Pengesahan perkawinan Antara Keduanya ya Suami istri tadi Yang pernah melakukan Perkawinan sirih ya Bisa mengajukan Perceraian di Pengadilan Tetapi harus ajukan Yang namanya Isbat nikah Terlebih dahulu Nah siapa yang Berhak untuk Mengajukan isbat nikah Nah Suami istri Yang pernah melakukan Perkawinan cerai Lalu kemudian Anak-anaknya Lalu kemudian Wali nikahnya Atau pihak-pihak Yang punya Kepentingan Dalam hal ini Nah seperti itu ya Nah setelah Perkawinan mereka Mendapat Pengesahan Maka Selanjutnya Bisa mengajukan Perceraian Di Hadapan Pengadilan Nah seperti itu ya Bapak Ibu Jawabannya ya Jadi orang yang Pernah Melakukan Perkawinan sirih Bisa mengajukan Cerai Di hadapan Pengadilan Demikian Semoga bermanfaat Sampai jumpa di